Intro Sama-sama belajar firman Tuhan Saya ambil dari Efesus 5 Ayat 15 sampai dengan 17 Efesus 5 ayat 15 sampai 17 Judul kotba saya atau renungan singkat ini adalah Bagaimana hidup di hari-hari yang jahat Bagaimana hidup di hari-hari yang jahat Karena itu perhatikanlah dengan seksama Bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bebal Tetapi seperti orang arif Ayat 16 Dan pergunakanlah waktu yang ada Karena hari-hari ini adalah jahat Ayat 17 saya ajak kita baca sama-sama dengan suara yang keras Satu, dua, tiga Sebab itu janganlah kamu bodoh Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan Saya sharing tiga hal aja Bagaimana sih kita hidup di hari-hari yang jahat ini Nah saya cari artinya Apa sih hari-hari yang jahat Ternyata artinya adalah hari-hari yang berbahaya Hari-hari yang penuh dosa Hari-hari yang tidak sehat Dimana ada sakit, penyakit Hari-hari yang bagi kita mengkhawatirkan Jadi memang sudah dituliskan Hari-hari itu semakin jahat Tapi kita perlu siasati bagaimana caranya hidup di hari-hari yang jahat itu Yang pertama firman Tuhan mengatakan Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif Caranya gimana sih? Jadi saya ajak kita perhatikan hidup kita Jadi ini kesempatan kita banyak istirahatkan Maksudnya ya kerja dari rumah Pause gitu ya Sela Jadi lihat hidup kita dengan Tuhan gimana? Lima hari aja Hubungan kita dengan Tuhan gimana? Buah-buah ruang yang kita hasilkan ada enggak? Ada buah jiwa-jiwa pekerjaan baik yang kita hasilkan enggak? Bagaimana apakah kita bertumbuh enggak di dalam Tuhan? Ada jiwa-jiwa yang kita hasilkan enggak? Kita bergaul karib sama Tuhan enggak? Kita kenal jalan-jalannya enggak? Di area kesehatan Mungkin ini waktu-waktu dimana Tuhan izinkan kita istirahat Bisa tidur lebih cukup Bisa olahraga Perhatikan keuangan kita Apakah selama ini kita mengelola dengan baik atau tidak Kebetulan saya dapat info dari tim yang produksi di Youtube Youtube saya setiap minggu akan posting yang hidup dalam berkat Allah Covenant of Blessing Jadi itu bisa menolong kita mengevaluasi Selama ini kita benar enggak? Apa yang kita lakukan itu secara keuangan benar Kalau secara keuangan kita lakukan dengan benar Harusnya kita bisa bertahan melewati krisis ini Tapi kalau tidak ya enggak apa-apa Kita perbaiki Lalu secara karakter kita Kesempatan kita diam Kita bisa lihat karakter kita seperti apa Apa yang perlu diperbaiki Dan juga perhatikan hubungan kita Suami-istri, keluarga, anak Saya dikrimi sebuah artikel Saya lagi coba siapkan kotbanya Di China itu satu hari yang daftar perceraian bisa 300 pasang Dan ditanya kenapa kamu mau cerai Karena dia bilang ya biasa kan saya keluar Istri sibuk, kemacaranya, suami sibuk, kemacaranya Sekarang harus di rumah terus setiap hari Lihat dia 24 jam Waduh itu berat banget dan mereka bilang nyerah Cerai Nah coba kita Hal kita bilang perhatikan dengan seksama Bagaimana kamu hidup Dan diteruskan jangan seperti orang bebal Tapi orang arif Atau bijaksana Ada yang namanya arif nih Lagi ikut juga di Mana yang namanya arif Ya cuma jok aja Jadi arif tuh bijaksana Jangan seperti orang bebal Orang bebal tuh gini Nggak mau berubah lagi Mau dikasih tau Mau dikuat main Pokoknya gue gini ya gue aja Gue paling bener Kasian banget orang yang hidup di sekelilingi orang bebal Karena dia akan menderita Bayangin sih orang yang nggak mau berubah Cara berpikirnya nggak mau berubah Cara bisnisnya nggak mau berubah Cara kotbahnya nggak mau berubah Cara berhubungannya nggak mau berubah Dan ada banyak sekali definisi bijaksana di Alkitab Sambil satu contoh di Matthew 7 Yat 24-27 Barang siapa mendengar firman Tuhan Dan melakukannya Dengan apakah ia dapat disamakan Itu semama orang yang membangun rumah Membangun kehidupannya di atas batu karang Yaitu Yesus Jadi firman Tuhan bilang Orang bijaksana adalah orang yang mendengar firman Dan melakukannya Dan apabila datang hujan Hujan datangnya dari atas Datang angin Angin datangnya dari samping Datang banjir Banjir datangnya dari bawah Ini kalau corona COVID-19 dari mana-mana Atas, kiri, kanan, bawah Pake masker, pake kacamata Pake topi Pake APD Pake segala macem lah Nah Kita mesti lihat Selama ini kita bijaksana atau bebal Perhatikan dengan seksama Jangan hari-hari lewat begitu aja Coba renungkan Kita nih udah bijaksana belum? Perhatikan dengan seksama Karena hari-hari ini jahat Kalau kita jadi orang bebal Kita nggak akan tahan melewati hidup ini Kalau kita jadi orang bebal Kita nggak akan tahan melewati hidup ini Ada yang tanya tuh Katanya bebal kepala batu Iya ya 11-12 lah Hampir sama Nggak bisa dikasih tau Nggak bisa ditegur Nggak bisa diapapain Saya percaya semua ikut live ini Semua orang arif Orang bijaksana Karena dibilang Ayo doa pujian penyeman sama-sama Semuanya ikut doa Nih semuanya orang Amin dong Lagi dipuji nih ya Yang pertama Bagaimana hidup di hari-hari yang jahat ini Selalu perhatikan Selalu evaluasi Cara kita berhubungan Karakter kita Kerohanian kita Kesehatan kita Keluarga kita Supaya kita kuat Yang kedua Firman Tuhan bilang apa? Pergunakanlah waktu yang ada Karena hari-hari ini adalah jahat Punya dua arti Bahasa Inggrisnya bagus banget Dikatakan begini Redeem your time Artinya waktu-waktu yang hilang Ini saatnya kita kembalikan Yang dulu nggak jaga kesehatan Nggak pernah olahraga Sekarang olahraga loh Yang nggak pernah ngobrol sama istri Sekarang ngobrol sama istri Yang nggak pernah main sama anak Main sama anak Saya berapa kali diminta tolong Ngajarin anak saya Ah saya bilang matematika Gampang lah Susah loh matematika sekarang Terakhir kuliah Coba kalau cerita Sombong nggak ya Matematika aku 100 Semuanya flat Flat Tapi ngerjain matematika anak Sampai dibully Masa lulusan S2 Ngerjain gitu aja Nggak bisa Tapi ini kesempatan Yang nggak pernah bangun rohaninya Kesempatan Doa Om Tante Mesbah keluarga Ya bapak-bapak Jangan gengsi Pimpin istri anaknya Ayo kiri mentok Kanan mentok Depan mentok Belakang mentok Ke atas Ada Tuhan yang bisa buka jalan Doa Sama-sama Dua tiga orang berkumpul Tuhan hadir Redeem Tebus kembali Apa yang pernah hilang Kalau dulu pakai uangnya Seenaknya Sekarang nabung Sekarang kalau krisis kan jadi Punya reserve Apalagi Yang dulu hilang deh Nggak pernah melayani Ya sekarang kan Nggak bisa ketemu orang Kirim ayat Posting hal-hal yang membangun Lagu-lagu Ini tiba-tiba muncul Artis-artis baru Temen saya ada nyanyi Pakai gitar Posting di IG-nya Keren banget Saya kacih jempol Tiga Bagus Itu menolong banyak orang Ya Redeem the time Jadi ada banyak orang Di saat kita PSBB ini Saat virus ini Ada yang stres ya Stres Aduh pusing nih Aduh stres nih Aduh gimana Emang mau digimanain Jadi Makanya kemarin saya sharing Gimana saya lewati hari-hari ini Ya sama aja kayak saya kerja Bangun pagi Aku doa Abis doa Olahraga Abis olahraga Sarapan Sarapan mandi Saya kerja Siapin khutbah Bikin planning Ini bagaimana ya Men-adjust Keadaan seperti ini Nanti pas ke krisis Gimana Zoom Telefonan Di masih diminta pelayanan Ayo jadi narasumber Ayo gini Ayo Siap Makan siang Kerja lagi persis Kayak saya ngantor Jadi kalau nggak Kita bisa terjebak Jadi berleha-leha Ya saya nggak larang Nonton Drakor Aku kan juga nonton Tapi ada waktunya Kesempatan bangun hubungan Tiap hari aku minimum Telepon satu orang Whatsapp satu orang Tanya kabar Posting hal-hal yang berharga Memberkati orang lain Jadi redeem your time Jangan hari-hari ini lewat Udah sebulan lewat nih Dari 16 Maret Sekarang udah masuk April Dipanjangin sebulan Gitu aja lewat Nggak karuan Ngegosip Jalan terus Berubah dong Ini kesempatan untuk kita berubah Jadi lebih baik Nah kalau lewat krisis ini Kita nggak lebih baik Nggak lebih rohani Nggak lebih bijaksana Nah itu perlu bertobat lagi tuh Itu sih keterlaluan banget banget Harusnya lewat krisis ini Lebih berubah Amin dong Coba mana responnya Amin dulu Ya yang kedua apa Redeem the time Karena hari-hari ini jahat Yang ketiga Terakhir Bagaimana kita hidup Di hari-hari yang jahat Firman Tuhan bilang gini Sebab itu Janganlah kamu bodoh Tetapi usahakanlah Berarti nggak mudah Baru baca alkitab Aduh gue pengen mulai nih Baca alkitab nih Baru baca satu ayat Aduh apa nih Udah pusingnya ditutup Gitu terus nonton film lagi Jangan Berusaha Coba bilang sama-sama Usaha Tapi usahakanlah Supaya kamu mengerti Kendak Tuhan Ya kalau sering Jarang baca alkitab Jadi bingung kendak Tuhan Kayak kita pertama kali sekolah Kan juga bingung Aduh tuh apa tuh ya Susah ya Tapi kalau udah naik SD SMP SMA Oh kita udah ngerti Nah apa yang dimaksud Mengenalkan kendak Tuhan Kita mesti nangkep Tuhan lagi pengen Saya ngapain Tuhan izinkan ini terjadi Maksudnya apa Pertanyaan-pertanyaan Masuk ke saya banyak Lewat what's up Lewat DM Yang saya belum bisa balas Satu-satu Karena bingung Pak dengerin ini deh pak Pak coba lihat ini pak Bagaimana mengenai bapak pak Terus pak Yesus sudah mau datang Belum sih pak Ini apa Yesus mau datang pak Ini akhir jaman kali pak Ini kiamat kali pak Apa kita jual-jualin Ih jual juga Saya mau beli Orang lagi susah sekarang Gini nih Mau Yesus datang Kayak mau kiamat Yesus pasti datang Karena gak ada yang tahu Kapan dia datang Tanda-tandanya udah jelas Udah gak usah pusingnya gitu Yang penting gini Jemaat Gilgal Yesus mau datang malam ini Yesus mau datang besok Kita siap Gitu kan udah dipersiapkan Bertahun-tahun Jadi sekarang Aduh Ini kuda putih Kuda hitam Kuda merah Apalah Oke gak apa-apa Belajar akhir jaman Belajarlah Belajarlah yang dalam Ya sampai ngerti Nah kalau kita ngerti Terus Yesus datang Kita gak siap buat apa Makanya usahkanlah Kita mengerti Gendak Allah Tuhan Tuhan izinkan ini terjadi Apa maksud Tuhan ya Apakah bisnisku Sudah oke gak Kehidupan keluarga ku Udah oke belum Tuhan mau aku buat apa Tuhan mau aku nangkep Apa Tuhan Tuhan pasti Menyatakan rensananya Tuhan pasti Kasih tau kandaknya Saya percaya Dia bukan Guru yang killer banget Kita nanya Tuhan Apa sih Hmm ada deh Rahasia deh Ini susah sih Buat orang-orang Ruhannya udah tinggi Sekali gak gitu Bapak Ibu nanya Tuhan pasti jawab Nah kalau belum dijawab Ya usahakan Setiap hari Saya bilang Tuhan Apa sih yang Tuhan mau Makanya Kotbah-kotbah saya Bapak Ibu lihat deh dari awal Dalam lindungan Tuhan Dalam berkat Tuhan Dalam pembinaan Tuhan Terus Masih ada beberapa kotbah saya Yang saya sudah rekam Hari Sabtu ini saya syuting Dua kotbah lagi Tapi itu semua Yang saya dapat Saya bilang Tuhan maunya apa Tuhan mau bicara apa sama jemaah Tuhan mau bicara apa Untuk hidup aku pribadi Jangan sampai krisis lewat Aku gak nangkep apa-apa Dengar baik-baik Ada pesan Tuhan Saya tutup Saya simpulkan dengan ini Jadi hari-hari ini jahat Kalau Bapak Ibu berharap Hari-hari tanpa baik Enggak Alkitab udah tulis Bahwa hari-hari ini jahat Nah yang penting Bagaimana kita hidup Di hari-hari yang jahat ini Yang pertama Perhatikan dengan Saksama bagaimana kita hidup Jangan seperti orang bebal Saat-saat seperti ini Rendah hati Lembutkan hati Buka mata Lebar-lebar Buka telinga Mau dikasih tahu Jangan bebal Palanya jangan bebal Minta dinasai hati Ya Orang bijaksana Dan orang yang mendengar firman Dan melakukannya Yang kedua Pergunakan waktu yang ada Redeem your time Kalau krisis terjadi panjang Dan kita gak berubah Aduh Tragis banget deh Ya mesti berubah Lebih rohani Lebih cinta Tuhan Lebih sungguh-sungguh Yang gak pernah doa Doa Yang gak pernah baca firman Baca firman Emang dengan stres Masalah mau hilang Enggak kan Yang ketiga Mengerti kendak Tuhan Tuhan bicara sama aku Tuhan tuh hidup Kalau Tuhan hidup Dia pasti bisa bicara Dia bisa bicara di hati kita Dia bisa bicara saat kita Baca firman Tuhan Bahkan saat kita dengar kotbah Tuhan bisa bicara Ada perkara besar Ada rahasia besar Yang Tuhan membukakan bagi kita Intinya adalah begini Gak usah pusing Mau kiamat Yesus datang Dia pasti akan datang kembali Akhir jaman pasti akan terjadi Kita hidup di akhir jaman Yang penting Apakah kita siap Apakah kita siap Are you ready church? Tuhan memberkati Pray present worship kita sudah selesai Kita ketemu hari Minggu Dalam kebaktian online Saya mau doa berkat Untuk Bapak Ibu Sedara Senang banget bisa ketemu Walaupun Gak secara fisik Tapi I'm happy I'm so happy Bapak Ibu suka cita? Bapak Ibu happy? Apakah pray present worship ini Menolong kita semua? Yuk angkat kedua tangan kita Dimanapun kita berada Saya mau berdoa Percaya Setiap berkat yang saya katakan Sama-sama katakan iman Katakan Amen loh Katakan Amen Tuhan Bapak Ibu Suri yang dikasih oleh Tuhan Pray present worship kita sudah selesai Terimalah berkat dari Allah Bapak Yang akan memberkati kesehatanmu Yang akan memberkati bisnis Pekerjaan Keuanganmu Yang akan memberkati kesehatanmu Memberkati kerohanianmu Terimalah kasih karunia Dari Tuhan Yesus Kristus Pertolongan Persekutuan yang manis Dan pimpinan roh kudus Menyertai kita mulai hari ini Sampai Yesus jemput kita kembali Kita sudah tahu Bagaimana hidup di hari-hari yang jahat Hidupilah Dan kapanpun Yesus datang kembali Kita siap Badeh pasti berlalu Indonesia pasti pulih Tuhan memberkati Dan semua yang percaya Sama-sama katakan Amen Amen God bless you all Sampai ketemu Good night